itu tidak bisa dinaikkan kepada Yesus. Kalau secara membaca dalam Alkitab, doa yang ditujukan itu kepada Theos, 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 Theos. Tapi kalau kita tidak mengerti kebenaran, kita menemukan kata Allah yang adalah terjemahan Theos itu, kita pikir Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, Theos itu Bapak. Bahkan dia juga berkata bahwa rasul-rasul, di dalam Alkitab itu tidak ada rasul-rasul berdoa itu yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabatuan Vila, disini masih tentang video di mana pendeta Erastus Sabdono itu sekali lagi dianggap sesat oleh pendeta-pendeta yang lain. Tetapi dalam hal ini memang pendeta Erastus Sabdono itu sempat, menurut saya itu memang sempat mendekati ajaran Islam ya. Karena dia ini berkali-kali mengatakan bahwa Yesus itu adalah sesuatu atau objek yang lebih rendah daripada Theos. Nah, kemudian pada video konten kali ini adalah di mana pendeta Erastus Sabdono itu mengatakan bahwa Yesus itu hanya perantara penyampai doa. Dan bahkan murid-muridnya dahulu itu tidak ada yang berdoa kepada Yesus. Inilah yang disanggah oleh pendeta si Esrasoru. Dan ini sangat menarik. Mari kita simak. Ternyata saya pun juga baru tahu bahwa memang di jamannya Yesus itu tidak ada orang yang berdoa kepada Yesus. Ini luar biasa. Mari kita simak, sahabat Tuhan. Untuk ajaran seperti itu atau tanggapan seperti itu sudah diklarifikasi oleh pendeta Erastus Sabdono dalam video terbarunya. Di mana dia mengatakan bahwa ingin menanggapi ajaran dia masih dari sumber yang sama, video yang sama, yaitu video tentang Tuhan kita. itu dia mengatakan atau mengajarkan bahwa di dalam Alkitab itu doa itu hanya dinaikkan kepada Theos. Nah, kalau dalam video itu dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Theos. Theos itu adalah Bapak. Maka doa itu hanya ditujukan kepada Theos. Itu berarti bahwa dia mengatakan Yesus itu tidak tepat menjadi alamat doa. Doa itu haruslah ditujukan kepada Theos. Theos, Allah Bapak saja dan bukan kepada Yesus. Itu dia tegaskan bahwa Yesus tidak termasuk Theos atau tidak termasuk di dalam Allah itu. Makanya doa itu tidak bisa dinaikkan kepada Yesus. Kalau secara membaca dalam Alkitab doa yang ditujukan itu kepada Theos, 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 Theos. Tapi kalau kita tidak mengerti kebenaran kita menemukan kata Allah yang adalah terjemahan Theos itu kita pikir Yesus termasuk di dalamnya. Tidak. Theos itu Bapak. Bahkan dia juga berkata bahwa rasul-rasul di dalam Alkitab itu tidak ada rasul-rasul berdoa itu yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoanya itu kepada Allah Bapak bukan kepada Yesus. Seperti saya mengatakan coba yu baca Alkitab doa-doa rasul-rasul tertuju kepada Theos itu Allah Bapak bukan ke Tuhan Yesus. Selanjutnya memang dia sempat memberikan penjelasan tambahan bahwa itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa mengaktifkan Yesus. Kita bisa mengaktifkan Yesus dengan menaikkan doa kepada dia tapi kelihatannya dalam anggapan pendeta Erasus ini adalah bahwa Yesus itu hanya perantara dimana doa kita dinaikkan kepada Yesus nanti Yesus melanjutkan kepada Bapak dan dalam hal itu Yesus itu hanya berfungsi sebagai juru syafaat kita saja. Nah disini apakah kita tidak bisa mengaktifkan Yesus? Oh iya harus mintalah kepadaku aku mintakan kepada Bapak dia menjadi juru syafaat. Jadi boleh dikatakan bahwa menurut pendeta Erasus ini Yesus itu tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab doa-doa atau mempunyai kuasa untuk menjawab langsung doa-doa dari orang-orang percaya. Yesus hanya perantara dan karena itu maka seperti di bagian awal tadi dia mengatakan doa itu di dalam Alkitab semuanya ditujukan kepada teos, teos, teos dan itu adalah Bapak dan bukan kepada Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya adalah bahwa apakah ajaran pendeta Erasus ini benar atau tidak? Sekali lagi saudara jangan terlalu gampang atau terlalu mudah menerima satu ajaran kita harus menguji setiap ajaran dari Kitab Suci dan karena itu maka pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan kepada saudara apakah di dalam Kitab Suci tidak ada praktek atau ajaran untuk berdoa kepada Yesus. Nah mari kita simak satu persatu dan nanti saudara bandingkan itu dengan apa yang diajarkan oleh pendeta Erasus ini. Doa kepada Tuhan Yesus itu diajarkan di dalam Al-Kitab pertama-tama diajarkan di dalam Al-Kitab pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa ajaran pendeta Erasus Sabdono yang sudah saya jelaskan dan juga sudah kita lihat tadi itu sesungguhnya mirip sekali dengan ajaran bidat saksi-saksi Yehova menolak doa kepada Tuhan Yesus. Nah bahwa ini adalah ajaran saksi Yehova atau mirip dengan ajaran saksi Yehova saya akan menunjukkan kepada saudara dua kutipan dari literatur saksi Yehova yang pertama ini dari buku apa yang Allah tuntut dari kita halaman 14.15 dimana saksi Yehova mengatakan kita hendaknya berdoa hanya kepada Allah Yehova akan tetapi semua doa kita hendaknya diucapkan dalam nama Yesus. lalu dari sumber yang lain dari saksi Yehova yaitu saksi-saksi Yehova siapakah mereka halaman 13 mereka mengatakan doa harus ditujukan hanya kepada Yehova dengan perantaraan Kristus. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa memang saksi Yehova itu menolak doa ditujukan kepada Yesus. Dan kalau kita menganggap bahwa saksi Yehova adalah bidat atau aliran sesat ajaran sesat dengan ajarannya seperti ini lalu apa yang harus kita katakan untuk ajaran dari pendeta Erastus ini. Silahkan sodara pikirkan hal itu. Nah sekarang sodara saya akan menunjukkan kepada sodara di dalam Alkitab itu ada ajaran tentang doa kepada Yesus. Yang paling terkenal itu adalah perintah dari Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 ini kata-kata Yesus sendiri jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku aku akan melakukannya. Kalau kita lihat kata-kata ini ya kamu meminta sesuatu kepadaku di sini ada kata-kata kepadaku memang ada kata-kata dalam namaku tetapi juga ada kata-kata kepadaku lalu dikatakan aku akan melakukannya. Nah, kata-kata kepadaku ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Bapak Tetapi juga ditunjukkan kepada Yesus Nah, sahabat Wanvila, pembahasan ini menjadi sangat menarik Karena mungkin bersebagian dari kita dan bahkan saya yang memang sudah lama mempelajari tentang debat tebel antara lintas agama Islam dan Kristen ini Kita baru tahu dengan sajian ini bahwa tidak ada murid-murid Yesus waktu itu yang berdoa kepada Yesus Yang ada di situ adalah sebuah permintaan dan itu biasa Ada permintaan kepada nabinya atau ada permintaan kepada tokohnya Misalkan beberapa murid pada zaman itu meminta agar Yesus membangkitkan orang mati untuk menunjukkan mujizatnya Itu kan sebuah permintaan, bukan doa Berbeda kalau doa ya, karena doa memiliki makna yang jauh lebih eksklusif daripada permintaan Kita pun boleh melakukan permintaan kepada orang tua kita misalkan Kita melakukan permintaan kepada guru kita misalkan Namanya permintaan sah-sah saja, tetapi berbeda dengan doa Doa tentunya lebih eksklusif daripada itu Dan si pendeta Esra Soru ini menampilkan ayat Yohanes ke-14 Mengatakan di situ, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya Tetapi sepertinya dia tidak menunjukkan ayat yang berikutnya Dimana mengatakan di pasal yang ke-16, Yesus berkata Aku akan meminta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Nah, kalau meniliki dari ayat ini, sebetulnya Yesus itu kedudukannya sebagai wasilah atau perantara saja Untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Bapaknya Jadi kalau Anda punya permintaan, lalu Yesus yang menyampaikan kepada Tuhannya atau kepada Bapaknya Ya misalkan sama lah ya, kalau kita misalkan ingin meminta sesuatu kepada Jokowi Tentunya kita tidak bisa bertemu langsung dengan Jokowi Kita tentunya meminta itu kirim surat ke kementerian dulu Mungkin agar disampaikan kepada Jokowi Kan begitu prosedurnya Dan hal ini lumrah memang dilakukan oleh kita umat biasa Umat rendahan yang menginginkan sesuatu kepada Tuhan Dan diwasilahkan kepada Yesus Kristus yang dianggap sebagai Nabi waktu itu Itulah jelas kenapa Yesus mengatakan bahwa Aku adalah jalan kebenaran dan hidup Di ayat yang lain mengatakan demikian Yesus itu adalah jalan, tempat untuk menuju kepada Tuhan Tempat menuju atau jalan menuju kepada Bapak Bukan sesuatu yang harus disembah Nah, sahabat Tuhan vilah kepada Anda yang berpikir dan mulai Anda meragukan dengan ajaran Anda Mari pelajari lagi kitab Anda dengan jauh lebih dalam Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh